Baik Bapak Ibu selamat pagi, perkenalkan sama saya Hendra Kusuma, saya peserta pelatihan dasar CPNS, golongan 3, angkatan 4, kelompok C. Saya akan mempresentasikan analisis isu dan gagasan kreatif dari unit saya di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Baik, ada tiga isu aktual yang saya temukan. Yang pertama adalah tingginya angka pembatalan operasi karena ketersediaan tempat tidur ICU di RSA BHK tahun 2022. Lalu yang kedua, lamanya waktu tunggu pasien masuk ke ruangan ICU sejak konsul pemerintahan itu datang hingga pasien bisa datang dan menempati ruangan ICU di RSA BHK tahun 2022. Lalu yang ketiga, isunya adalah lamanya waktu jeda pemerintahan obat pasien di ICU sejak instruksi diberikan oleh dokter hingga obat tersebut bisa diberikan oleh teman-teman perawat di ICU RSA BHK tahun 2022. Baik, untuk itu yang pertama, ini data yang kami dapat adalah angkanya cukup tinggi, jadi sejak bulan Januari sampai Mei didapatkan 10 sampai 15 pembatalan operasi per bulan yang diakibatkan oleh ketersediaan tempat di ICU. Jadi, sebenarnya pasien itu setiap hari memang dilakukan penjadwalan di sore hari atau satu hari sebelum operasi. Dari situ biasanya akan dinilai apakah pasien itu membutuhkan ICU atau tidak. Bila pasien sudah konsul dengan dokter spesialis anestesi di ruang poliklinik anestesi, maka biasanya sudah ditentukan pasien itu butuh ICU atau tidak. Namun, ada pasien yang memang mungkin tidak sempat masuk ke poli atau masuk dari UGD atau dirawat lebih dahulu, sehingga tidak diketahui apakah pasien itu nantinya butuh ICU atau tidak. Artinya belum dikonsulkan ke dokter anestesi. Nah, pasien-pasien yang seperti ini, ataupun yang dari poliklinik rawat jalan yang sudah diketahui perencana kebutuhan ICU-nya, baru biasanya dijadwalkan H-1 dan ini akan membuat kebingungan kadang-kadang di ICU sendiri yang memang ketersediaannya terbatas. Jadi, angka yang harus terjadi pembatalan itu sendiri bisa sampai 2,5% dari seluruh total operasi per bulannya. Lalu, isu yang kedua, lamanya waktu pasien menunggu di ruangan sebelumnya, baik itu di UGD atau di ruang rawat inap, setelah di ACC untuk masuk ke ICU, namun masih harus menunggu waktu untuk bisa pasien pindah ke ruang ICU tersebut. Salah satu faktornya adalah proses pengkonsulan atau proses permintaan ke ruang ICU yang masih menggunakan sistem kertas yang membutuhkan waktu untuk dibaca dan dijawab dan lain sebagainya. Jadi, rata-rata bisa sampai 3-6 jam. Jadi, bisa sampai 3 jam pasien menunggu, lalu kemudian baru bisa pindah. Jadi, hal ini juga harus diperbaiki. Lalu, isu yang ketiga adalah, lamanya waktu jeda pemberian obat pasien di ICU sejak instruksi dokter itu diberikan sampai obat itu diberikan ke pasien. Jadi, kendalanya adalah setelah instruksi diberikan, lalu dokter meresepkan, lalu masih butuh waktu untuk farmasi mengantar karena tidak adanya depo farmasi khusus untuk ruang ICU itu sendiri. Dari ketiga isu ini, saat ini masih terus terjadi, dan saya menilai ini harus segera diselesaikan karena tidak sesuai dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan karena sebagai ASN kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Sedangkan dengan pembatalan operasi, maka tindakan yang seharusnya didapatkan oleh pasien menjadi tertunda. Lalu nilai adaptif di mana seharusnya dengan penambahan tempat di ICU ini sudah ditindaklanjuti, namun memang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, kita harus mencari cara, cara lain yang lebih cepat, lebih efektif untuk bisa memenuhi permintaan ini. Akibat dari isu satu, isu yang pertama yaitu pembatalan operasi, maka kita bisa dapatkan imbasnya adalah pasien menjadi tertunda mendapatkan pelayanan, lalu ada pemanjangan lama rawat yang juga mengakibatkan peningkatan angka klaim BPJS yang bisa meningkatkan kerugian rumah sakit. Pihak yang terdampak itu pasien sendiri, lalu operator yang sudah merencanakan jadi batal, lalu rumah sakit dan BPJS. Lalu isu yang kedua, imbas yang didapatkan adalah pasien menjadi tidak nyaman karena harus menunggu lama di ruangan yang sebelumnya itu tadi, padahal pasien harus segera membutuhkan pertolongan. Lalu bisa saja pasien makin memburuk kondisinya karena kan pasien ini adalah pasien yang membutuhkan perawatan kritis atau perawatan intensif, jadi risiko kematian akan meningkat. Dan juga menyebabkan penundaan terapi pasien. yang terdapat adalah pasien dan ruang rawat tim HDU atau ruang HCU yang mengkonsulkan dan tim kamar operasi. dari isu yang ketiga, maka yang didapatkan adalah pemunduran pemberian terapi yang dapat membahayakan pasien atau melanggar prinsip patient safety. juga akan membuat siklus obat menjadi tidak teratur karena kadang datang lebih cepat, kadang datang lebih lambat, jadi pemberian obat menjadi tidak teratur. Dan juga hal ini bisa memberikan, menyerap tenaga yang bertambah, di mana pekarya di ICU menjadi, bertambah pekerjaannya untuk mengambil obat agar mendapatkan obatnya lebih cepat. Pihak yang terdampak adalah pasien, perawat ICU, dan pekarya ICU. Dari ketiga isu ini, kami ingin tetapkan prioritas, jadi kami menggunakan metode APKL dengan penetapan poin atau scoring agar bisa kami telusur mana yang paling prioritas dari ketiga isu tersebut. Didapatkan yang paling tinggi skornya adalah isu nomor 1, yaitu tingginya angka pembatalan operasi karena ketersediaan tempat tidur di ICU. Dari analisis isu utama ini, dari isu 1, maka kami gunakan metode tulang ikan, kami telusur penyebabnya. yaitu dari metode 4M, machine, method, dan material. Dari machine dulu bahwa memang untuk bisa menciptakan sebuah tempat tidur atau tempat ICU baru, kita membutuhkan satu bed dan juga mesin ventilator. Bed kita mungkin ada, tapi mesin ventilator yang masih terbatas jumlahnya. Lalu untuk tenaga, tenaga perawat kita masih kurang jumlahnya jika harus ditambahkan. Dan juga untuk material, kita membutuhkan ruang yang lebih luas karena kebutuhan ruang ICU disesuaikan dengan luas dari satu area bed pasien ICU. Lalu bahwa yang bisa kita coba akali adalah penjadwalan operasi yang nanti akan kita coba atur untuk lebih tertib. Lalu juga kita akan coba pengaturan proporsi pasien yang kita rawat di ICU. Yaitu kita bagi pasien yang medikal dan pasien yang surgical. Karena pasien yang medikal itu cenderung perawatannya lebih lama atau turnover-nya lebih lambat dibandingkan pasien yang surgical atau yang pembedahan. Lalu rekomendasi untuk penyelesaian isu ini, yang pertama akan kami coba untuk melakukan penjadwalan elektif secara lebih cermat, terutama pasien yang membutuhkan ICU pasien operasi disiapkan sejak pasien direncanakan dirawat jalan atau rawat inap. Lalu penjadwalan operasi akan kami mulai menggunakan sistem informasi rumah sakit. Nah, ini bentuknya. Jadi, kami sudah menggunakan sistem administrasi rumah sakit dan sistem ini sudah kami coba rancang untuk mengakomodir dari operator atau dokter pelaksana tindakan untuk menjatuhalkan operasi. Jadi, dari sini kami sedang menyusun untuk pembuatan order jadwal pembedahan. Nah, dari sini nanti juga akan ditambahkan pasien membutuhkan ICU atau tidak. Saat ini belum berlangsung, kami sedang masih menyusun dan harapannya bisa bulan depan atau dua bulan lagi bisa tercapai. Lalu kemudian rekomendasi isu lain adalah membagi tempat ICU menjadi medical dan surgical. Jadi, misalnya kita memiliki 16 bed saat ini, yaitu untuk pasien ibu dan anak. Kami targetkan untuk pasien medical 10 dan surgical 6. Jadi, setiap hari kita pastikan terdapat pasien bedah memiliki tempat 6 bed setiap harinya. Selain itu, rekomendasi penelitian isu adalah revisi SOPAP penerimaan pasien di ICU atau pengkonsulan pasien ke ICU. Jadi, kami akan coba membuat menjadi lebih sederhana dan lebih jelas sehingga menekankan kriteria prosedur jadi agar teman-teman dari ruang rawat atau dari HDU atau dari IGD itu bisa menjadi lebih disiplin dalam mengikuti aturan permintaan pasien di ICU. Lalu, selain itu juga kami ingin mencoba membuat scoring untuk memprediksi besar kemungkinan seorang pasien itu sebenarnya membutuhkan ICU atau tidak setelah tindakannya. Jadi, nanti kita akan cari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang pasien setelah tindakan itu membutuhkan ICU. Nanti dari situ, kita akan berangkat untuk membuat nilai-nilai prediksi berapa persentase pasien kemungkinan butuh ICU atau tidak. Jika persentase itu tinggi, maka pasien harus butuh ICU setelahnya. Jadi, kalau memang tidak ada ya bisa kita batalkan. Tapi, kalau misalnya persentase dia masuk ke ICU-nya rendah, maka sebenarnya walaupun tidak ada ICU, kita bisa berani mencoba untuk membuat atau menjalankan tindakan. Namun, scoring ini membutuhkan urun rembuk atau kolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu kesehatan anak, bedah anak, dan THT. Lalu, kemudian yang paling terakhir ya rekomendasi untuk penambahan jumlah bed di ICU. Karena keterbatasan ini membutuhkan waktu untuk penanganannya, jadi ini menjadi alternatif terakhir. Terima kasih.